Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K Guru di tahun 2023 Di sini informasi penting yang akan kami sampaikan Yaitu adalah update kabar baik dan kabar buruk Sekaligus ya Jelang pendaftaran P3K Guru tahun 2023 Dan ini juga kita bahas terkait dengan penempatan P1, P2, P3, P4 Dan bagaimana nasib daripada P2 dan P3 ke depannya Bapak Ibu Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja tutup poin ke informasinya Di sini Bapak Ibu perhatikan ya Ada sebuah kabar buruk ya Di JPNN.com Di sini dikatakan ribuan P1 PKWU terancam tidak terakomodir Di P3K Guru 2023 Ini salah siapakah Nah di sini kita lihat Bapak Ibu ya Ini berita dilansir di salah satu media elektronik yaitu JPNN.com Jakarta Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa ribuan guru lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021-2022 Yang mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan PKWU terancam tidak terakomodir lagi Bapak Ibu ya Pasalnya formasi P3K Guru 2023 untuk mata pelajaran PKWU sangat terbatas Seperti itu ya Jadi ini menjadi salah satu persoalan ya PKWU ini masuk dalam hapil gemuk sebenarnya Bapak Ibu ya Di sini dikatakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Butristek Bilang guru bahasa Inggris dan PKWU berlebih Sehingga tidak ada kuota lagi di sekolah-sekolah Kata Ketua Forum Guru Honora Negeri Lulus PG Ibu Heti Kustrianingsi yang dilansir oleh JPNN.com Nah untuk bahasa Inggris selanjutnya Kemendik Butristek tengah merumuskan regulasi linearitas Menjadi guru kelas SD sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka Nah ini yang menjadi kabar baiknya Bapak Ibu ya Ini kabar baik untuk guru bahasa Inggris bahwa Kemendik Butristek itu tengah merumuskan ya Jadi ini masih sementara di godok sih Bapak Ibu ya Belum keluar aturan resminya Jadi disini dikatakan Kemendik Butristek tengah merumuskan regulasi linearitas menjadi guru kelas SD Sesuai ketentuan kurikulum merdeka Sebaliknya untuk PKWU malah tidak mendapatkan kebijakan serupa sehingga merugikan guru honorer ya Nah kemudian disini lanjutkan fakta tersebut kata Ibu Heti Menimbulkan keresahan seluruh guru lulus PG yang notabene adalah prioritas 1 mapel PKWU Mereka harus turun prioritas meninggalkan status P1 dan bersaing dengan pelamar lainnya P1 PKWU berlebih bukan kesalahan guru honorer Dia mengingatkan pemerintah bahwa pada seleksi P3K Guru 2021 Aturan yang dibuat tidak melihat mapel apapun Nah ini dikatakan oleh Ibu Heti ya Nah disini ada kabar baiknya Semua guru honorer dipersilakan mendaftar Bahkan yang di daerahnya tidak membuka formasi pun boleh Setelah seleksi dilakukan ternyata sebanyak 193.954 guru lulus PG Tidak mendapatkan formasi P3K 2021 Dan dijanjikan diprioritaskan di tahun 2022 Kini setelah seleksi P3K 2022 ternyata masih terdapat 62.645 Guru lulus PG tidak dapat formasi lagi Mereka dijanjikan Jadi mereka lagi dijanjikan ya Yang guru lulus PG ya yang berjumlah 62.645 Itu dijanjikan dituntaskan di P3K Guru 2023 Mau sampai kapan kami akan dituntaskan? Apalagi sudah ada informasi PKWU tidak bisa terakomodasi semua Saya kaget karena awalnya berpikir aman-aman saja Ibu Heti menyarankan Kemenik Butristek memetakan kembali formasinya Sesuai ijazah P1 Kalau memang bisa lintas jenjang itu akan membantu Seperti itu ya Nah contoh guru PKWU bisa mengajar mapel produk kreatif dan kewirausan PKK di SMK Dia menegaskan guru mapel PKWU terbanyak di jenjang SMA Heti berharap program linearitas bisa diberlakukan juga untuk PKWU Artinya penyesuaian linearitas ya Mudah-mudahan saja juga bisa meng-cover mapel PKWU Regulasi yang dibuatkan pemerintah P1 juga lahir karena regulasi pemerintah Kami berharap 62.645 P1 bisa tuntas di P3K Guru 2023 Amin ya Pungkas Ibu Heti Kustrianingsi Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya Bahwa untuk seleksi P3K Guru 2022 Itu sepertinya tidak jauh berbeda dengan P3K Guru 2023 Yang mana ya Yang akan dituntaskan pertama kali dulu itu adalah P1 dulu Bapak Ibu ya P1 dulu Baik itu THK2, Guru Sekolah Negeri, Lulusan PPG, dan Guru Swasta Itu yang dituntaskan terlebih dahulu Nah jika masih tersedia formasi Bapak Ibu Maka akan Maka P2 dan P3 akan mengikuti tes 1 MBK ya Dengan materinya observasi Nah jika masih tersedia formasi Maka baru sudah dilaksanakan seleksi tes Bapak Ibu ya Untuk pelamar umum tentunya Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya Kemudian kita lanjut lagi disini untuk tambahan informasi Bapak Ibu Nah disini dikatakan bagaimana nasib untuk P2 dan P3 di P3K Guru 2023 Bapak Ibu perlu ketahui bahwa P2 dan P3 itu nantinya menggunakan tes cat UNBK ya Nah jadi menggunakan soal observasi Kemudian mengobservasi diri sendiri dan hasil observasi sebagai penentu kelulusan Jadi intinya P2 dan P3 itu akan dites cat UNBK Bapak Ibu ya Tapi ingat tes cat UNBK nya itu adalah soal-soal observasi Bukan soal-soal kompetensi teknis Bapak Ibu ya Seperti itu kira-kira Kemudian kita lanjut lagi Nah sebagaimana kita lihat data yang sempat dibahas oleh Prof. Nunuk Suryani Bahwa pencapaian Kemendik Butristek selama membuka pendaftaran P3K Guru 2022-2023 Itu sudah memecahkan rekor Bapak Ibu ya Disini dikatakan sampai saat ini jumlah total guru honorer yang menjadi ASN P3K Itu sebanyak 544.180 guru Wow ini sangat luar biasa sekali ya Nah disini kita lihat 21,5% formasi tersisa dari hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Bapak Ibu ya Yang mana disini kita lihat jumlah yang mendapatkan penempatan di sekitar 250.320 Bapak Ibu ya Nah jadi intinya seperti itu misalkan untuk apa namanya P1 ya untuk P1 lulus passing rate tahun 2021 jumlah pelamar 133.825 Nah formasi tersedia disini ini 130 ya berarti sekitar 300 yang menambah nanti Bapak Ibu ya Nah ini juga untuk P2, P3 dan pelamar umum ya Nah ini datanya silakan Bapak Ibu baca sendiri ya Jadi ingat untuk seleksi P3K guru tahun 2023 Target kita itu adalah pertangkan ya Jadi intinya seperti itu Jadi intinya untuk P3K guru 2023 nanti Tetap akan memprioritaskan P1 Sedangkan P2 dan P3 itu akan ikut tes cat UNBK Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb